Panis, panis, panis. Para pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3. Saat konferensi pers usai acara KPK Paku Integritas di Gedung KPK Jakarta, Rabu 17 Januari, Kompak sampaikan pentingnya menegakkan dan membangun integritas dalam pemberantasan korupsi. Menurut para capres, ketika sikap integritas dimiliki dan dilakukan oleh seorang pemimpin, maka hal tersebut akan menjadi contoh yang diikuti oleh bawahannya. Pemberantasan korupsi dimulai dari presiden, dimulai dari sikap, dimulai dari keteladanan, dari pimpinan tertinggi. Ketika pimpinan tertinggi menegakkan prinsip integritas, maka dia akan mendular ke bawah. Ketika pemimpin tertinggi memberikan toleransi dan permisi, maka sikap itu akan mendular jua ke bawah. Memberi contoh dari atas. Inggrisususuntulodo. Pemimpin harus memimpin dengan contoh. Dan kita harus memberi contoh dan memberi kehendak politik, tekat politik untuk memberantas korupsi. Semuanya ini sebenarnya kuncinya tidak suruh. Kalau pemimpin tertinggi bisa memberikan contoh. Dan dialah yang memimpin langsung pemberantasan korupsi, itu akan jauh lebih efektif. Karena sebenarnya contoh atau panutan, itu dalam budaya paternalistik kita, dijadikan acuan oleh mereka yang ada di bawah. Acara paku integritas yang digelar KPK menjadi kesempatan bagi para paslon untuk menyampaikan komitmen dan upayanya dalam penguatan pemberantasan korupsi. Para capres berkomitmen untuk memberantas korupsi dan menyadari bahwa korupsi merupakan hal yang melemahkan, membahayakan, serta menghambat masa depan bangsa Indonesia menjadi negara maju. Dari Jakarta, Setiankah Arfiana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muartakan.